Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, kimian suri ini, yang akan membahas nanti tentang kimian koordinasi atau penemuan kompleks. Sebelum kita mulai, kita sudah dipersilakan. Pertemuan pertama dan kedua kemarin kita banyak membahas tentang reaksi metagasis, kemudian reaksi asam basa. Kemudian yang sekarang saya awali dengan penemuan kimia koordinasi. Kalau kimia koordinasinya atau senyap kompleksnya mungkin sudah sering Anda temui atau Anda pelajari. Jadi bagaimana kimia koordinasi itu pertama kali ditemukan oleh Alfred Werner. Jadi dia ini seorang kimiawan dari Swiss, tepatnya di Zurich. Zurich itu, saya pernah sekali ke sana ada penerbangan atau bandara yang cukup besar. Yang dia itu menghubungkan di beberapa negara. Jadi kalau mau ke beberapa negara Eropa, lebih baik transitnya di Swiss atau di Zurich. Jadi kita bisa ke Qatar, kita bisa ke negara-negara Eropa itu. Jadi pusatnya di sana. Bandaranya cukup besar, cukup bersih dan saya sempat terpisah dengan rombongan waktu itu. Jadi saya bertiga dengan saya. Saya terpisah di sana dan cukup membingungkan. Karena sangat besar, bandaranya cukup besar. Jadi hati-hati kalau sasar di sana. Tapi orang-orangnya baik. Orang-orangnya baik. Jadi kita masuk ke pemeriksaan imigrasi atau tanya ke kontor-kontor di sana itu penjelasannya baik. Tapi memang orangnya jarang senyum. Tapi orang-orangnya baik. Kemudian di Zurich, ke arah Swiss, nanti Anda bisa menikmati pekulungan salju di daerah Tritis. Dari Zurich mungkin 20 kiloan meter. Anda bisa naik bis. Kalau ada kendaraan, bisa naik kendaraan. Menjelis tempat lahirnya Albert Barna ini cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan. Tidak terlalu ramai. Dan banyak tempat wisata yang tidak seramai di Indonesia. Dan aneh-aneh tempat wisatanya. Seperti wisata persoalju itu yang tidak ada di Indonesia. Jadi dia dapat penghargaan Nobel Kimia tahun 1913 untuk pembangunan struktur molekul organik. Jadi senyum koordinasi itu awalnya untuk struktur molekul organik. Orang penemunya sendiri, Albert Barna ini juga sepertinya lebih ke arah organik daripada anorganik. Tapi selagi ke sini penggunaan kimia koordinasi itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang anorganik. Menurut saya pemanfaatannya lebih banyak untuk orang-orang anorganik. Dia dapat Nobel dan Nobel itu sebenarnya tokohnya, Albert Nobel itu mendirikasikan seluruh hartanya. Karena dia berhasil menemukan banyak penemuan dan akhirnya dapat penggunaan banyak. Dan sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan itu untuk diberikan pada orang-orang yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan, di bidang sosial, yaitu berupa uang. Nah, di Bernard ini orang pertama yang mengajukan struktur senyum koordinasi yang terdiri dari ion yang dikelilingi oleh ligan. Ionnya ion kompleks dikelilingi oleh ligan netral atau anion. Nah, tahun 1919 setelah dia dapat penghargaan Nobel itu, dia membuat isomer optik, yaitu hexol. Hexol, rumus kimianya ini. Cobalt sebagai ion pusat, kemudian ligannya amena dan OH2 ditambah lagi ligan yang paling luar, VR6 atau anionnya. Nah, setiap penemuannya, jadi awalnya, Werner itu menerbitkan penemuannya itu tahun 1893. Awalnya karena mimpi, jadi orangnya sudah banyak belajar ya, banyak belajar tentang senyawa, banyak belajar tentang molekul. Kemudian suatu pagi dia, jam 2 pagi itu melanjutkan analisis. Nah, jadi dia kayaknya kepikiran itu tentang suatu senyawa molekular. Dan biasanya waktu-waktu ini memang waktu yang paling terbaik untuk belajar. Jadi kalau Anda mau belajar dan dapat makna gitu ya, dapat banget. Maunya sampai nggak sekilas masuk teringat kanan, keluar teringat kiri, menghafal sebentar kemudian lupa. Itu dilakukan pada pagi hari. Jadi kalau bisa sebelum subuh, setelah subuh, sepuluh lima hari, tapi itu warga besar. Dulu saya sering bisa melakukan itu, seperti itu. Jadi belajar pagi gitu, dan hanya ujian siang, ujiannya mesti dapatnya bagus, karena nempel banget. Jadi pagi dia menganalisis ya, menganalisis banyak molekul, ditulis, dan lain sebagainya. Terus setelah jam lima, itu dia membuat makanannya, atau artikelnya. Dan seketika itu juga dia menjadi terkenal ya. Bahkan dia sempat ditunjuk sebagai profesor ekstraordinaris, jadi profesor rekanan di Universitas Yuripun. Dan tahun 1895 dia dipromosikan penuh menjadi profesor. Jadi awalnya dia memang tidak, tanpa eksperimen, jadi hanya menulis. Jadi menulis molekul A, ditambah molekul B, ditambah Ion B, terus dia juga membaca beberapa pekerjaan orang lain, atau teori-teori orang lain. Misalkan teorinya Jorgensen, itu dia tulis. Jadi dia ngotak-ngatik, ngotak-ngatik banyak orang muskimia, banyak teori-teori Ionik gitu. Dan di si Jorgensen saat itu terkenal dengan teori rantainya, yaitu Bluntrand-Jorgensen. Teori rantainya ini tapi tidak, mungkin tidak terlalu dipublish, atau tidak memuaskan banyak orang ya. Karena terlalu rumit dan disederhanakan oleh governor sebagai dasar kimia koordinasi modern. Dia juga sempat mempelajari teori Gikul tentang senyawa valensi, ini kemudian senyawa molekular. Tapi senyawa valensinya ini tidak bisa menjelaskan senyawa molekular saat itu. Akhirnya dia mencoba mempelajari logam aminah, garam-garam amonia, gitu. Yang akhirnya berhasil. Ini dia mempelajari bahwa si pada dasar amonia itu terselubung. Tertutup, karena tidak beraksi dengan asam. Itu sifat dasarnya. Juga sifatnya ikatan kuat antara karam lokam dan amonia tidak dapat dijelaskan. Kenapa kok amonia kalau menempel di logam itu gampang. Logam ketempelan amonia itu gampang. Itu tidak bisa dijelaskan. Akhirnya dia memberikan usulan bahwa sebenarnya ikatan logam dengan aminah itu, jadi logam dan aminah itu sekarang disebut kompleksnya Werner. Apapun logamnya kalau ketempelan aminah itu kompleks Werner. Dan yang anda pelajari di lab, logam-logam aminah semua ya itu, itu kompleksnya Werner. Dia memberikan pendekatan yang mudah dipahami ya. Bahwa kalau logam berinteraksi dengan aminah atau garam ganda atau hidrat garam yang ada logamnya di situ, maka itu disebut bilangan koordinasi. Ada konsep baru namanya bilangan koordinasi. Dia membuat bilangan aminah jadi dua, yaitu koordinasi nomor enam, dia nyebutnya optahedral, dan koordinasi nomor empat yang dia usulkan atau dia beri nama dengan konfigurasi planar, bersegi planar atau tetrahedral. Jadi ada dua yang benar-benar penemuan yang Werner. Nanti selanjutnya ada banyak kompleks dan banyak nama, tapi dua ini ya, yaitu optahedral dan tetrahedral, dan optahedral dan tetrahedral, ini berisi logam yang rata-rata liganya, yaitu aminah. Kemudian ini juga mendalinkan dua jenis valensi. Ada valensi primer, yaitu yang mengikat anion ke atom logam. Ada juga valensi sekundar yang mengikat aminia ke atom logam. Jadi ada dua anion, anion apa saja ke atom logam, satu lagi yang khusus aminia ke atom logam. Terus dia akhirnya mendemonstrasikan pandangannya ini, mengambil teori transformasi, reaksi, isomerisme, gitu. Dia juga mengatakan kehilangan aminia dari logam aminia itu bukan kehilangan sederhana, tapi proses yang namanya substitusi. Di mana perubahan fungsi anion terjadi secara bersamaan, menghasilkan transisi lengkap dari senyawa ketionik melalui non-elektronik ke senyawa anionik. Jadi kalau ada logam aminia, aminianya tiba-tiba hingga, itu bukan kehilangan sederhana, tapi ada proses yang namanya substitusi di sana. Dan substitusi itu hanya terjadi di senyawa koordinasi. Dia juga menjelaskan kalau aminia itu bisa diganti oleh air, khusus seperti yang Anda pelajari di waktu praktikumnya. Jadi ada waktunya aminia, sekian jumlahnya, harus digantikan dengan air, gitu, atau beberapa lain. Jadi di sana ada rangkaian transisi, jadi aminia yang tergantikan itu tersubstitusi, itu garam ganda atau hidratogam juga seperti itu. Nah, dia juga memberikan pandangan bahwa garam yang ada dalam larutan atau dan efek polarisasi itu terlibat dengan ikatan kimia. Jadi adanya garam, ada polarisasi itu karena adanya ikatan kimia. Nah, dari percobaannya dia dan banyak tulisan-tulisan, dia ini merangkai-merangkai molekul, dia banyak meramalkan nanti ada senyawa-senyawa baru yang tidak diketahui, belum diberi nama menurut dia. Jadi kalau ini tambahin, ini tambahin, tapi produknya sebenarnya belum ada, belum di-labkan, belum ada risetnya, tapi dia menuga-nuga. Sama seperti proses penemuan ini, apa, prediksi-prediksi sistem periodik unsur, yang banyak sekali prediksi-prediksi yang akhirnya kejadian ya. 10 tahun, 20 tahun kemudian, prediksinya si A terjadi, prediksinya B terjadi, termasuk akhirnya ini. 1913, dia memprediksi, 1893, dia memprediksi banyak sekali senyawa-senyawa yang akan muncul jika logam berinteraksi dengan molekul-molekul legan tertentu. Nah ini konsepnya, dia adalah ikatan ionogenik dan non-ionogenik, yang akan memperjelas antara ikatan ekrostatis dan kovalen. Jadi ekrostatis itu lebih ke arah proton dengan proton yang saling menolak, kovalen menyatu. Ide-idenya banyak mencakup ke berbagai bidang kimia, jadi saya katakan dia sebenarnya lebih ke organik, tapi idenya itu diterima di kimiaan organik, analitik, fisik, geokimia, mineral, gitu, diterima semuanya. Bahkan tidak terbatas di stereokimia, semuanya, semua bidang itu menerima usulan dia. Nah teorinya ini sebanding dengannya yang diterapkan oleh kekuli, sehingga kadang-kadang warna ini disebut kekuli anorganik. Kekuli itu seorang kimiawan yang jauh, jauh-jauh hari sudah meramalkan banyak hal tentang senyawa molekul, tapi bukan senyawa koordinasi, yang teorinya juga dianat oleh warna. Nah 1913 ini sudah ya, ada kemengkuan dari dunia, namun sayangnya setelah itu dia menderitaan sakit, Ya, malah dia banyak minum, orang-orang juga warna, mas kris seperti itu biasa, sambil bekerja. Jadi Senin sampai Jumat mereka bekerja full, dari jam 7 pagi sampai jam 9 atau jam 12 malam, nanti Sabtu Minggunya mereka minuminya juga full. Di Sabtu Minggu itu nggak hidup, karena lampu semua. Masih rumah sakit dan harus meninggal. Tapi penemuannya sampai sekarang kita pakai. Nah apa itu kompleks sebenarnya? Jadi kompleks itu, diawali dari ion. Ion ini yang terbentuk sebagai hasil kombinasi antara ion lokem dengan ligand, melalui ikatan yang namanya kovalen koordinasi. Jadi ada ion kompleks, yaitu ion yang terdisosiasi menjadi komponennya. Ini awal-awal terbentuknya pembentukan kompleks. Sedangkan ligand itu molekul atau ion yang berkoordinasi menyerang ion logam pusat. Jadi yang pertama tadi, ion kompleks, ion pusatnya. Yang dia itu bisa jadi bentukan antara ion logam dengan ligand. Itu ion kompleks. Bentukan antara ion logam dengan ligand menjadi ion kompleks. Dengan ligand itu molekul atau ion yang nanti menyerang ion logam pusat. Kalau tadi namanya ion kompleks, ada ion logam dan ligandnya. Kalau ini ion logam pusat. Jadi di ion kompleks itu ada yang namanya ion logam pusat. Molekul atau ion ini mampu memberikan pasangan elektron. Kita menyebutnya donor pasangan elektron. Yang menyerang ion logam pusat. Teori yang digunakan adalah teori basa lewis. Karena ada pasangan elektronnya. Dan ada pasangan elektron. Jadi molekul atau ion yang menyerang ion logam pusat disebut basa lewis. Salga pusatnya otomatis menjadi basa lewis. Contohnya ini. Fe, co, lima kali. Ada lima molekul co sebagai ligandnya. Dia terkoordinasi. Istilahnya terkoordinasi. Itu lima-limanya nanti akan menyerang pusat logam Fe. Jadi tidak berantai. Tidak satu Co masuk. Satu Co masuk. Tapi dia terkoordinasi menjadi lima molekul Co yang menyerang logam pusatnya Fe. Awalnya FeO diserang menjadi Fe, Co lima kali. Juga Cu, NH3, empat kali dua plus. Ini bilangan koordinasinya ligandnya empat. Kemudian yang kedua, perbedaan garam kompleks dan garam ganda itu apa? Garam ganda itu senyala molekul yang stabil dalam kristal. Tapi ketika dilarutkan dalam air, garam ini memisah menjadi ion konstituennya. Jadi ada senyala molekul yang stabil, tapi memisah kristal. Begitu kita telungi air, terpisahlah ia menjadi ionnya, ion konstituennya. Sedangkan perbedaan dengan garam kompleks itu apa? Garam kompleks itu senyala molekul yang ketika dilarutkan dalam air, ini tidak pecah. Jadi ion konstituen. Jadi bisa divedakannya kalau garam ganda, kalau padat, kristal, otomatis padat. Itu dia stabil. Begitu diberi air, pisah jadi ion. Tapi kalau kompleks, begitu dilarutkan air dalam air, tidak akan pecah jadi ionnya. Berarti membentuk satu yang namanya ion kompleks. Membentuk satu ion kompleks. Jadi ion kompleksnya ya logam sebagai atom dosa dan digan yang ada di situ. Tapi bentuknya bentuk ion. Ion. Contohnya ya, ini rekristalisasi K2SO4 dan AR2SO4 tiga kali. Ada rekristalisasi juga antara FSN2 dan potasium cyanida KCN. Jadi rekrist ini menghasilkan kristal. Kristal terakhirnya nanti menjadi garam kompleks. Yang kalau kita larutkan dengan air, ya tetap menjadi kristal itu. Sekarang kita perlu mengetahui karakter ion kompleks. Apa itu ion kompleks? Yaitu ion logam pusat. Umumnya itu logam transisi. Kenapa kok logam transisi? Karena logam transisi ini punya yang namanya berbagai macam biloks. Muatannya lebih dari satu. Fe misalkan ada Fe2+, Fe3+. Sehingga kemungkinan untuk menarik banyak ligan itu besar. Kemudian rata-rata logam transisi itu kurangnya kecil. Tapi potensi ioniknya tinggi. Mudah mengion, tapi kurangnya kecil. Ini cirinya, rasio kapasitas ionik dan jari-jari ioniknya tinggi. Kapasitas ioniknya tinggi, jari-jari ioniknya rendah. Jadi rasianya tinggi. Mudah mengion, tapi jari-jarinya ukurannya kecil, tapi mudah mengion. Ciri yang kedua, orbital dengan energi yang sesuai, dengan larga-larga disumbang oleh ligan. Jadi orbitalnya nanti energi yang sesuai itu berasal dari sumbangan ligan. Nah, sebuah ion dalam ion kompleks, tadi saya katakan ada ion kompleks, tadi dari logam musat dan igannya. Nah, ion kompleks ini sudah seperti ion-ion biasa. Sama seperti C-L-, N-A+, seperti individu. Jadi benar-benar seperti ion. Bukan misalkan C-U-NH3 gitu. Tidak memiliki lagi sumbangan C-U, tidak memiliki lagi sumbangan NH3. Tapi sudah menyatu menjadi ion. Ion kompleks ini mengalami disosiasi bisa. Tapi derajat disosiasinya tergantung kekuatan ligan. Jadi bisa tidak dikatakan, kalau dikasih beri air, tidak mudah mengion. Tidak mudah pecah menjadi ion-ionnya. Tapi bukan berarti sama sekali tidak bisa pecah. Tetap bisa pecah, tergantung kekuatannya. Apakah atom pusat sangat kuat mengikat ligan yang kompleks itu atau tidak. Dan seberapa kuat nanti seperti Tuhan yang menggantikan. Nah, muatan ion kompleks ini adalah jumlah muatan ion penyusun. Muatannya jumlah muatan ion penyusun. Jadi, muatan logangnya berapa, muatan migannya berapa, kemudian ditotong. Itu namanya muatan ion kompleks totalnya. Kemudian ada istilah kompleks calaf. Itu adalah logang pusat yang sama. Jadi, kompleks calaf dari ion logang pusat yang sama akan lebih sempat dibuat dibandingkan yang bukan calaf. Contohnya ini. Ini zinc dengan gelap 12, lebih sempat dibandingkan Zn dengan NH3 4x12. Ini kompleksnya gelap. Gelap itu seperti gigitan gigi. Sekarang kepenamaan. Jika ion kompleks adalah garam, keaturan pertama pembelian nama adalah memberi nama katian lalu nama anion. Nah, jika pada ion, nama awal adalah ligan negatif, lalu ligan netral. Dan terakhir baru nanya ion logam pusat. Untuk ligan negatif, nama akhirnya diakhiri dengan O. Contohnya hidroxyl, SU4 2- itu simpato, CO3 2- itu karbonato. Kemudian untuk jumlah ligan yang terikat, oleh ion logam pusat, diberi awal yang seperti kita memberikan nama senyawa kini biasanya, D3, V3, V4. Untuk ligan 2, 3, 4, 5, dan 5. Sedangkan untuk evidenter dan tridenter, diawali dengan Vist, Chris, dan Tetrakis. Kemudian aturan yang lainnya, bilangan oksidasi ion logam. Bilangan oksidasi logam pusatnya, ion logam pusatnya ditulis dengan bilangan Romawi. Dan diberi kurung setelah nama logam. Untuk ion kompleks, nama ion pusat diberi nama akhiran at. Dan untuk ion kompleks positif atau netral, ion logam pusat tidak berubah. Untuk yang polinuklir, intinya ada beberapa polinuklir, maka ikatan nama grup antar pusat diberi awal yang nil. Kompleks yang memiliki isomer ruang, diberi nama seperti biasa, CIS dan TRANS. Jadi kalau posisinya menyilang, TRANS. Kalau posisinya sejadar, dia CIS. Sama seperti pemilihan nama di molekul organik. Sedangkan untuk yang memiliki sifat optik, atau dengan rotasi tertentu, maka diberi awalan D atau U. Contohnya ini, AgNH3 2xCl. Yang mana namanya ion kompleks? Ion kompleks yang ada di formula ini, atau mus ini adalah AgNH3 2x+. Itu ion kompleks. Kenapa disebut ion kompleks? Karena terdiri dari atom pusat, yaitu ion logam AG+, dan NH3 2x sebagai legannya. Ini sebagai anean penyeimbang. Namanya, karena ini ada perak, jadi diberi nama di amin, silver 1, silver 1 berarti muatan peraknya 1, di amin karena ada 2 amina, kemudian kloridanya sebagai anean. Contohnya, di amin silver 1, kloridanya sebagai anean penyeimbang. Kalau dibahasakan di amin perak 1, kloridanya sebagai anean penyeimbang. Contohnya yang kedua, GONH3 3xCl3. GONH3 3xCl3. Ionnya yang mana? Ionnya yang GONH3 3x. Ion kompleksnya. GONnya sebagai atom pusat. NH3 3x sebagai ligan. Cl3-nya menjadi ion penyeimbang. Jadi 3-kloro-3-amin-kobel. 3-kloro-3-amin-kobel. Sebentar. Ini yang harus dikoreksi. Aturan pertama tadi. Ion kompleks. Diberi nama Katian harus dengan nama Ion ya. Ya. Kalau ini Ion non-kompleks ya. Kira-kira kalau di akhirnya dengan cobaltiga. Trigloro-triamin-kobel tiga. Jadi Ion kompleks yang sudah netral. Kalau Ion ini baru yang ada kertian atau alaannya. Bedanya. Ini. Kertiannya positif di depan. Sedangkan Ion kompleksnya di belakang. Ion kompleksnya berdiri dari Fe dan Cn 6 kali. Fe dan Cn 6 kali. Fe sebagai agam pusat. Cn 6-nya sebagai ikannya. Untuk contoh selanjutnya bisa Anda pelajari. Nah ini ada satu jurnal yang akan berubah beda. Tentang aspek koordinasi di kimia anorganic model. Ditulis oleh Garnovsky dari Rusia. Sebagai awalnya. Menurut Garnovsky ini banyak tipe senyawa koordinasi di kimia anorganic model. Ya prinsip sintesis dari kompleks logam. Dan masalah-masalah yang menyertainya. Adanya ligan keras, ligan lemah. Ligan keras, ligan lembut, ligan lunak. Itu didiskusikan. Kemudian juga ada material polifungsional yang menarik untuk dilajari. Seperti molekul magnetik. Atau peralatan yang bisa melancarkan cahaya. Atau sensor-sensor kimia. Menurut pemuka dari jurnal ini. Kini koordinasi itu bagian dari kimia. Kuliah kimia. Atau yang spesifik nanti ada sebab kimia kompleks. Jadi banyak sekali pembahasan di dalamnya. Dan jurnal-jurnal yang membahas itu juga emang banyak. Seperti jurnal kimia koordinasi. Kemudian review kimia koordinasi dan lain sebagainya. Diawali dari penemuan Werner. Sudah saya jelaskan tadi di tahun 1914-1913 ya. Dia mendapatkan itu. Nobel kemudian dilanjutkan oleh kimiawan dari Rusia. Ini sepertinya juga penulisnya jadi dari Rusia ya. Yang intinya kompleks koordinasi itu berisi kation, ion-ion positif, kemudian ion, dan kompleks netral ya. Terdiri dari ini. Yang berisi pusat atom atau ion pusat dan melekut atau ion yang berkoordinasi dengan logam itu. Nah, atom logamnya itu sebagai sentral ya. Kemudian terkoneksi atau terhubung dengan ligamnya. Semua senyawa-senyawa ini ya. Logam atom itu maksudnya dikelilingi oleh anion, molekul netral, atau radikal. Nah, kemudian kugus-kugus itu secara langsung dikelilingi oleh kapia yang mengelilinginya itu namanya ligam. Nah, mengelilinginya namanya ligam. Ada hubungan antara kapia yang mengelilinginya nanti disebut kimia koordinasi. Selanjutnya, klasifikasi Werner yang perlu kita ketahui. Jadi, Werner itu memiliki juga klasifikasi kompleks menurut ikannya. Yang pertama itu amino kompleks. Kompleks amino. Kompleks amino. Terdiri dari logam dengan jumlah tertentu. Kemudian logamnya ini dia menyalatkan ada orbital D, D metal, artinya transisi. Dia punya lebih dari satu ruang kosong. Jadi, ada yang bisa terisi, peluang untuk terisi oleh logam atau ligan atau molekul lain di orbital itu ada peluangnya. Kemudian juga dia punya A, ini. A itu adalah ion halogen, NO2-, NO3-, SO4-, Atau bentukan yang kedua, seperti ini. Selain logam dan selain ini yang bisa menyedidikannya, dia juga memiliki R. Yang R itu bisa alkena, alkana, dan lain-lainnya. Atau bentuk yang ketiga, sama ya, R ini R3, hanya jumlahnya saja. Sedangkan M itu muatan, D atau jumlahnya logam, bisa satu, bisa dua. Ya, P itu antara satu hingga sepuluh jumlah ligan yang bisa masuk, karena memang orbital D itu hanya ini yang bisa dimasukin. Ya, walaupun full kosong, lima orbital itu, jadi bisa dimasukin oleh sepuluh elektron atau sepuluh molekul atau sepuluh ligan. Ya, kemudian yang A ini banyak sekali, sepuluhnya SO4 nanti ada sampai piritin. Ini yang amino kompleks, jadi selalu melibatkan NH3. Dengan formula yang dia tuliskan ada empat formula, ini penemuan awal dari Werner. Kalau yang sekarang sudah berkembang itu sudah lebih kompleks lagi. Kemudian kompleks yang ada basic airnya, jadi ligannya bukan amena lagi, tapi H2O. Ya, H2O. Rumusnya sama, loga, kemudian nanti ada ligan atau anionnya, ya, anion. Kemudian ada ligan utama. Contohnya, ini dia teliti langsung, ya, yaitu COJL6H2O, NI, CU, COSO4, 5H2O. Ini empat ini yang benar-benar dia teliti waktu itu. Kemudian yang kompleks ligan, campuran, itu ada airnya dan ada NH3-nya. Contohnya, amino aqua kompleks ini, BTCL4, NH3, H2O. Jadi, ada logam latina sebagai pusat, ada klorida sebagai anionnya, dan NH3 sebagai ligan pertama, H2O sebagai ligan yang kedua. Bisa saling mensubtipusi kalau Anda pelajari di praktikul. Atau yang kedua, yang pusatnya CU. Dengan anionnya NH2, ligannya NH3, dan H2O. Atau ethylene di amin, aqua kompleks. Ini pusatnya adalah CO. Kemudian yang ini ethylene di amin. Atau amino ethylene di amin, aqua, BTCL4 ini. Ini ada tiga, ya. Jadi, penemuan winner, yaitu kompleks amino, kompleks aqua, atau kompleks yang berair, dan kompleks campuran air dan amino. Setelah itu, nanti banyak sekali diklasifikasi oleh Baylor dan Bas. Tidak hanya pusat donor, seperti CLP itu, tapi banyak sekali kombinasi dari karbon, nitrogen, oksigen, terlurium. Bahkan yang seperti terlurium ini kan koordinatif, ya. Koordinatif yang bisa menghasilkan radioaktif. Kemudian pendekatannya yang lain, D dan Serbine ini punya pengendekatan dari jumlah CN-nya. Jadi, jumlah N-nya dari jumlah bilangan oksidasinya, dari log gam kompleksnya. Kemudian dari ikatannya, jadi dia agak berbeda kalau yang tadi, ligang haja, yang lainnya itu, ligang amino, ligang air, dan campurannya. Kalau dia ini, bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasinya, kemudian bilangan kompleksnya, kemudian ikatan dari kombinasi itu. Itu yang dia teliti. Dan konfigurasi dari kompleksnya. Kemudian berkembang, berkembang, berkembang semakin ke sini. Oleh penulisnya ini disimpulkan, disederhanakan penemuan-penemuan itu. Menjadi beberapa formula senyawa koordinasi. Yang beri nama 1, 2, dan seterusnya. Kompleks yang pertama ini, dia terdiri dari pusat atom. Tidak hanya kation, tapi juga anion. Tidak hanya kation, tapi juga anion. Seperti ini. Ada formula pertama, ada formula yang kedua. Kemudian berkembang. Kemudian menjadi ini, formula yang ketiga dan formula yang keempat. Yang dimana liganya yang dimasukkan Cu. Cu 4 kali. Ininya atom pusatnya kopel. Sedangkan formula yang keempat adalah seperti ini, platina sebagai atom pusatnya. Kemudian dia menyimpulkan lagi. Ini dari berbagai macam penemuan. Jadi dia mengambil kompleksnya Werner, mengambil kompleksnya yang lain-lain. Dan dia simpulkan, dia tulis, dan diurutkan. Yang kelima, ini logamnya rutinium dan O.S. Sedangkan I anionnya, dia C, A, B, L, dan I. Ini kompleks yang kelima. Yang namanya P kompleks. Karena ada ikatan P yang ada di sana. Kemudian dia masuk ke yang ke, tadi kelima, enam ya. Yang ke tujuh. Ini ada mono dan di nuklir kompleks. Dengan nitrogen diatomik. Atau fosfor diatomik. Atau arsenik diatomik. Seperti yang ditulis di sini tujuh ini. Ada ikatan rangkap tiga. Kemudian ada logam di sini. Kemudian kalau yang senyawa kebelapan. Ini dia melibatkan ligand triatomik. Ligand triatomik. Dimana karbon dioksida. Itu mantik mampu berikatan langsung. Jika ada lingkungan atau atmosfer yang tepat. Seperti ini. Jadi ini logam. Ini CO2. CO2-nya bisa masuk ke sini juga. Atau seperti ini. Jadi ini tiga permula yang berbeda. Senyawa 9-11. Itu ciri dialkyl aryl sulfoksida. Jadi logam. Ini akan diserang oleh dialkyl aryl sulfoksidanya. Masuk ke sini. Atau menjadi senyawa seperti ini. Ini menempel di oksigen. Ini menempel di selukurnya. Atau seperti ini. Logamnya ada di dalam. Kemudian di kompleks yang ke-12, ke-13, ke-14, ke-17. Ini kompleks asur. Asin dan turunan-turunannya. Jadi ini lebih ke senyawa yang sangat organik. Di mana ada cincin rangka 2, cincin 5, ada cincin 6 yang menyerang logam dengan anion tertentu. Seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya berbicara tentang kompleks metallosiklik atau penat. Ini di 5, 14, dan 15. Yang memberikan contoh tadi sudah dibahas di atas. Kemudian yang di senyawa 18 hingga 22. Itu membahas cincin 5 dan cincin 6. Yang dianggap lebih stabil. Jadi cincin 5 dan cincin 6 ini nanti berikatan dengan logam. Seperti ini. Dianggap lebih stabil. Kemudian senyawa 23 sampai 25. Ini kompleks 5 dan 6 dari cincin 6, aromatik. Yang terlisalasat dan tertutup. Sedangkan 26 dan 27. Ini lebih ke kompleks-kompleks dari cincin 6. Ciclometallat. Dengan elat 5. Ini cincin 6. Kemudian 26 dan 27. Ini pembentukan cincin 6. Ciclometallat 5. 26 dan 27. Yang disebut multi-center pun. Ya CMB. Kemudian senyawa formula 28 hingga 30. Ini akibat delokalisasi ikatan. Ya. Ada kompleks dengan jumlah boron nitrogennya 4, 5, dan 6. Ini boron nitrogennya ada yang 4. Ada masuk ke boron nitrogen sistem. Seperti itu. Kemudian ini senyawa 30 ya. Senyawa 31. Atau masuk ke sini. Boleh. Senyawa 35 hingga 37. Ini namanya heteroatomic sandwich. Yang terdiri dari kompleks fosfor dan boron. Yang terdiri dari hetero siklus heteroaromatik. Jadi udah lebih kompleks lagi. Dimana disini molek denu ini sebagai atom pusatnya. Molek denunya ada dua. Dikelilingi oleh aromatik yang pertama. Fosfor, siklus 5. Dan aromatik yang kedua dengan berbagai macam alkilnya. Kemudian yang spesie organik yang tidak stabil itu. Mulai dari kompleks 38. Ini yang radikal. Radikalnya 1 sampai kompleks 41. Kemudian yang bi-radikal. Kompleksnya ada dua. Radikalnya. Kemudian karben dan karbin. Disini. Ini 38. Yang 41. Ini yang radikal. Bebasnya 1. Sedangkan yang 2. 42. Ini radikalnya ada dua. Disini. Disini. Kemudian karbena. Ini. Dan karbin disini. Karbena karena ada dua ikatan rangkap dan karbena karena ada tiga ikatan rangkap. Karbin. Karbuna. Karbuna yang jadi karbuna. Kemudian ada juga kompleks polimetalik atau dimetalik. Ini gagasnya warna. Jadi ada kompleks yang disebut polimetalik dan dimetalik. Ini platina sebagai atom pusat dan agis sebagai atom pusat. Berarti dimetalik. Sedangkan. Apa. Rikan-rikan yang mengikuti adalah H3 dan H3 dan SCN minus 2. Sedangkan yang polimetalik seperti ini. Ada kobat. Ada platina. Ada kobat. Ada platina. Di gelingi oleh rikan. Nah ini masih ada beberapa senyawa yang dibahas disini. Sampai 158 senyawa. Nah nanti ini menjadi tugas Anda. Silakan Anda temukan senyawa-senyawa dalam jurnal ini. Kemudian identifikasi namanya. Yang pertama namanya. Gambar dulu. Kemudian namanya apa. Ion kompleksnya apa. Kemudian atom pusatnya siapa. Kemudian alkilnya atau liganya apa. Anda tulis lengkap. Tapi kalau disini kan hanya ditulis M gitu ya. M-nya apa. Anda tuliskan. Saya beri contohnya. Satu ya. Coba kita masuk ke yang sederhana dulu. Ini misalkan kompleks 77. Atom pusatnya apa. Oh atom pusatnya tungsten. PH ini apa. Nanti dicari. E-nya ini apa. Kemudian nama dari malukum 77 ini apa. Jadi beri nama. Tentukan atom pusatnya apa. Tentukan liganya apa. Kalau seperti ini kan ini hanya ditulis ya. E-nya hanya ditulis. Berarti Anda harus memasukkan salah satu. E-nya itu apa. Nitrogen. Post-for. Kemudian baru diberi nama. Contoh yang lain juga seperti itu. Ini ada X. Ada Y. X-nya Anda masukkan salah satu. Y-nya salah satu baru diberi nama. Baru ditentukan mana atom pusatnya dan mana. Ion kompleksnya serta mana liganya dan mana anionnya. Itu cukup jelas ya. Jadi ambil contoh satu. Rinalma. Tentukan atom pusatnya. Tentukan ion kompleksnya. Tentukan anionya dan tentukan liganya. Berapa jumlahnya semampu Anda untuk mendapatkan. Jadi berapapun yang Anda mampu untuk menulis silahkan dituliskan. Selama satu minggu mungkin Anda akan dapat banyak. Silahkan bekerja sama. Tidak ada masalah. Misalkan ada ke. Nanti akan ada usaha untuk mendapatkan di sana. Jadi waktu Anda cukup banyak untuk mempelajari ini. Kita break sejenak. Sebelum masuk ke tanya jawab. Berupa akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.